Teori pengurangan ketidakpastian, atau dikenal juga sebagai teori interaksi aural. Teori ini diprakasai oleh Charles Barger dan Richard Calabrese pada tahun 1975. Teori ini menjelaskan bagaimana komunikasi digunakan antara orang asing, orang-orang yang baru pertama kali bertemu, atau orang yang berkomunikasi saat pertama kali terlibat percakapan. Secara garis besar, teori ini menyatakan ketika kita ingin berinteraksi dengan orang lain, maka kita akan dihadapkan dengan ketidakpastian. Nah, dalam teori ini, ada tiga strategi pengurangan ketidakpastian. Yang pertama ialah strategi pasif, kedua adalah strategi aktif, dan yang terakhir adalah strategi interaktif. Untuk lebih jelasnya, simak cuplikan video berikut ini. Jadi, Beman Sudin, semua puasa, satu jam lagi mau puasa. Eh, mau puasa mau buka. Kira-kira bagus kita buka di mana ini? Sebenarnya kumpul uang dulu, baru kita buka di Anson, di Secret. Di Secret? Iya. Oh, berapa uang Secret itu? 5 ribu kalau itu. 5 ribu? Ah. Jadi, Beman Sudah, anunya ini, buka puasanya ini? Secret? Janji semua? 5 ribu. Bukan kumpul uang, atau? Iya. Kau dah saat? 5 ribu? 2 ribu. Yang pertama adalah strategi pasif. Strategi pasif adalah ketika seseorang sedang mengamati orang lain di lingkungan alaminya, berusaha untuk tidak dikenali. Bisa kita amati dalam cuplikan barusan, Sif Harhan, sebagai orang yang mengamati, memperhatikan Anas, yaitu orang lain dalam cuplikan ini, dia mencoba untuk melakukan pengurangan ketidakpasian secara pasif, yaitu hanya dengan mengamati Anas dari jauh. Baik, berikutnya kita lanjut ke strategi yang kedua. Eh, kayak satu nalit orang yang lewat tadi. Oh, itu. Itu, Anas itu. Anak KPI juga ada itu. Anak KPI sini dia? Iya. Cuma dia beda kelas sama kita, dia KPI 2. Tapi sering saya lihat dia di depan kelasnya kita? Iya, benar. KPI 2 ada itu. Satu kampung sama saya. Oh, di mana? Daerah mana dia? Daerah Pantai Barat juga. Yang kedua adalah strategi aktif. Strategi aktif adalah ketika seseorang mencari untuk mengurangi ketidakpastian tanpa melakukan kontak langsung. Bisa kita amati dalam cuplingat video tadi bahwa Farhan mencoba mengurangi ketidakpastian terhadap orang yang diamati, yaitu Anas, dengan bertanya tentang Anas kepada Riki. Dan terakhir kita masuk ke strategi yang ketiga. Makanya ini mau digabung saya kemari. Coba saya tanya dulu, ya tanya dulu. Siapa tahu, siapa tahu ini masih diingat kau satu kampung. Boleh, boleh. Panggil, panggil. Siapa tahu. Duh, dua, dua. Duh, dua, sini, sini. Gabung dulu kita. Kenal, perkenalkan dulu. Jadi, saya pernah lihat kau ini lewat-lewat, biasa di depan kelas. Saya dengarnya kau satu kampung dengan temanku satu ini. Tidak, cuma tetangga. Oh, tetangga. Tetangga budak kampung. Eh, benar-benar. Bidak, benar-benar. Bidak, benar-benar. Tetangga kampung. Bidak, tetangga ruang. Bidak, bukan. Jadi, mau ikut buk ber. Mau ikut buk ber sebentar. Kapan jam berapa ini? Rencanakan semuanya. Ya, mungkin buk ber. Himpunan. Iya, sudah mungkin buk ber. Rencana. Iya, maksudnya kumpul jam berapa. Iya. Kan, siapa tahu kau mau ikut tahu apa ini, IMJ KPI. Jadi, kalau dengan kita orang kan KPI, cuma beda kelas. Siapa tahu kau mau ikut-ikut itu orang ke secret. Dan nanti lagi lihat kalau tidak ada kesibukan. Oh, iya. Saya nama, benar? Anas. Anas, saya. Eh. Ya, kenal, kenal. Tidak, Anas. Oh, Farhan, paling ganteng. Saya kenal, kita. Oh, ini satu kenal. Tidak, tidak kampung. Tidak, tidak kampung. Tidak, tidak kampung. Tidak, tidak kampung. Yang ketiga adalah strategi interaktif. Strategi ini dilakukan secara langsung ketika menghadapi individu tersebut dan berkomunikasi dengannya untuk mengurangi ketidakpastian di antara keduanya. Bisa kita amati dicuplikan tadi bahwa Farhan bertanya langsung kepada Anas, yaitu individu tadi, untuk mengurangi ketidakpastian dengannya. Dan itulah tiga strategi pengurangan ketidakpastian dalam teori pengurangan ketidakpastian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!